Dalam poin ketiga dari deklarasi tersebut, disebutkan itu bukan misalkan, tapi condemn. Most of the partisipen country condemn. Itu kalimat persis seperti itu. Nah, buat saya dalam bahasa diplomatis, dikayaknya itu terlalu keras. Itu mungkin yang membuat saya merasa bahwa G7 sudah membajak apa yang dilakukan oleh. G20 ini. Padahal sebetulnya kita sudah berusaha sangat keras untuk memastikan bahwa tidak ada agenda perang di Ukraina di dalam pembicaraan tersebut. Tapi, kita juga ternyata membuka pintu dengan memasukkan pidato online dari Jalimiki. Nah, tentu saja hal ini menimbulkan banyak kontroversi. Namun, kontroversi itu berhasil sangat dengan baik. Problemnya memang, perkembangan yang terjadi di perang Ukraina ini menjadi tidak terkendali baik dari kedua sisi. Dari Ukraina maupun dari Rusia. Ya, kejadian bagaimana sebetulnya Ukraina ngotot bahwa rudal yang jatuh di Polandia merupakan rudal dari Rusia. Nah, sementara NATO jelas-jelas menyebutkan bahwa itu adalah friendly missile dari Ukraina. Menunjukkan bahwa di antara negara-negara pendukung Ukraina sendiri kayaknya ada masalah ini sama Jalimiki. Nah, sehingga artinya apa? Artinya, kita mungkin terlalu akomodatif terhadap agenda perang Rusia di Ukraina ini yang kemudian liping atau cenderung melukung kelompok pro-Ukraina. Namun, secara turunan di luar poin ketiga tersebut, kita sudah sangat sukses menunjukkan peran kita sebagai negara non-alignment. Terima kasih telah menonton!